Halo teman-teman, nah disini nih aku sekarang pengen kasih tau ke kalian tentang sejarah terhadap peristiwa, kisah, ilmu, dan seni itu seperti apa sih? Nah yuk kita mulai langsung aja Disini nih yang pertama adalah aku mau ngebahas soal sejarah itu sebagai sebuah peristiwa Nah kalau ngomongin soal peristiwa nih dan ngomongin soal sejarah, seperti yang kalian ketahui bahwa sejarah itu kan sebenarnya peristiwa yang terjadi di masa lampau Nah tentunya nih udah ada kata-kata sejarah sebagai peristiwa, masa lampau Inilah kaitannya antara sejarah sebagai sebuah peristiwa, tentunya di masa lampau dan yang benar-benar terjadi ya Sehingga hanya terjadi dalam satu kali saja Oke, tidak terjadi berulang-ulang kali Ingat ya Nih, kalau udah ngomongin sejarah pokoknya adalah di masa lampau Hanya terjadi satu kali Oke, pada saat kejadian itu sedang berlangsung Sehingga tidak mungkin akan terjadi lagi di masa yang akan datang Ingat, itu harus kalian taruh, tancapkan di otak kalian Mindset itu Oke Nah, setiap ngomongin peristiwa itu tuh Pastikan berbeda-beda ya Antara satu peristiwa dengan peristiwa lainnya nih teman-teman Oke Antara waktunya berbeda atau tempatnya berbeda Bahkan subjeknya itu juga berbeda Tentu sejarahnya pun akan berbeda teman-teman Gitu deh Nah, sering juga nih ada istilah sejarah berulang Sebenernya nih Berulang tuh bukan peristiwanya Tetapi Lebih kepada gejala dari peristiwa itu yang berulang Lebih kepada gejalanya ya Bukan peristiwanya yang berulang Nah, disini Sejarah itu apa sih? Oke, tadi kan aku udah ngomong Ya kan Lebih kepada yang tadi Waktu, pelaku, dan tempat Itu secara masa lalu Masa lampau tidak akan terulang dua kali Hanya satu kali aja Itu harus aku tegaskan ya Oke Terus pada dasarnya itu Lebih kepada apa sih? Lebih kepada objektifitasnya sejarah itu Pada fakta yang terjadi Ini gak boleh diada-ada Gak boleh dibuat-buat Tapi harus sesuai fakta Yang terjadi pada masa lampau Oke teman-teman Nah, kalau tadi ngomongin soal sejarah Sebagai sebuah peristiwa Disini Aku pengen ngejelasin ke kalian Tentang sejarah Sebagai sebuah kisah Oke Apa sih maksudnya dari sebuah kisah itu? Lebih kepada rekonstruksi Sebuah peristiwa Masa lampau gitu Oleh manusia Sekarang atau masa kini Melalui apa? Melalui sebuah fakta Dan penafsirannya Gitu Biasanya nih Kita bisa baca sebuah sejarah-sejarah itu Kisah itu Dalam sebuah buku sejarah Majalah atau koran Atau pada saat guru menjelaskan Materi-materi sejarah Teman-teman Nah, kemungkinan ini sebenarnya sejarah itu kan bersifat subjektif Karena ngebahas soal orang itu tapi di masa lampau Oke Ingat ya Hanya di masa lampau Baru disebut sebagai sejarah Oke Faktor-faktor yang penting Yang ada dalam sebuah sejarah Dalam sebuah kejadian Oke teman-teman Nah, lanjut Nah, kalau tadi ngomongin soal kisah Disini sejarah sebagai sebuah ilmu dong Kalau ngomongin soal ilmu Berarti ngomongin soal yang namanya Pengetahuan Bener banget nih Sejarah ini juga sebenarnya adalah sebuah ilmu Oke Atau biasa kita sebut sebagai ilmu sejarah Nah, ini tentang apa sih? Ilmu ini mempelajari tentang apa? Mempelajari tentang yang namanya peristiwa yang terjadi di masa lalu Sejarah itu sendiri teman-teman Gitu Jadi biasanya kita nih Kalau sekolah Anak-anak SMA Oke Mempelajari tentang sejarah itu Kadang-kadang suka bingung ya Ngapain sih kita belajar tentang sejarah? Hmm Ternyata sejarah itu merupakan sebuah ilmu Yang harus kita pelajari Untuk lebih memahami lagi nih Tentang kisah-kisah Atau peristiwa yang terjadi Di masa lalu teman-teman Gitu deh Nah, sejarah sebagai ilmu itu Sebenarnya punya ciri-ciri loh Apa aja? Ayo Yang pertama adalah Empiris Kalau udah ngomongnya soal empiris nih Diperoleh dari mana sih? Diperoleh dari penemuan-penemuan yang dilakukan oleh subjektifitas atau orang-orang Gitu Yang melakukan sebuah penelitian Berdasarkan apa? Berdasarkan Pengamatan-pengamatan mereka dari fakta-fakta yang mereka temukan Di kejadian tersebut Pada waktu itu Pada kejadian itu Oke Lalu setelah ngomongin tadi Empiris Yang kedua Adalah ngomongin soal Mempunyai objek dong Oke Sama kayak namanya disiplin dalam sebuah ilmu lain Tentu Sejarah itu tuh pasti punya objeknya dong Entah misalnya kalau kita ngomongin sejarah Pada saat kemerdekaan Indonesia Pastikan ada objeknya Kemerdekaan Indonesia itu seperti apa? Ada objeknya Selain ada subjek Tentu pasti ada objeknya Gitu teman-teman Lalu juga ada objek materialnya Objek materialnya itu apa sih? Objek materialnya itu adalah Manusia itu sendiri Atau subjek itu adalah manusia itu Orang yang melakukan kejadian itu Oke Objek formalnya itu apa? Lebih kepada activity of the people Oke Of the human Aktivitas dari manusia itu sendiri Tentang Atau yang mereka lakukan pada masa lampau Atau masa lalu Lalu juga ada teori nih Kaida-kaida tentang pokok-pokok Untuk sebuah ilmu itu Teori tentang challenge and response Teori masuknya Hindu Gitu Jadi banyak banget pendukung-pendukungnya juga nih Jadi Ada teori-teori tertentu Untuk mendukung ilmu itu Oke Tentunya teman-teman Ada juga namanya metode Metode itu lebih kepada apa sih? Cara Tersendiri Oke Dalam penelitian Maupun penulisannya itu seperti apa sih? Kalau udah ngomongin metode adalah cara Ingat ya Cara Nah Sejarah sebagai seni nih teman-teman Kalau ngomongin seni nih Apa nih yang terpikirkan di otak kalian? Seni itu lebih kepada Nih Si penulis sejarah itu Adalah seorang sejarawan Iya dong Pastikan Karena kan dia itu hidup di masa lampau Melakukan penelitian sejarah Oke Dia itu punya Pemahaman-pemahaman Oke Tentang apa yang dia temukan Di dalam sebuah Kejadian-kejadian tertentu Mereka memberikan informasi sejarah itu Secara Imaginatif dan juga naratif Maksudnya naratif itu kan lebih kepada Dia memberikan secara alurnya Oke gak mungkin tiba-tiba langsung Kita juga bingung Dari mana nih sebenarnya Tapi ada penceritaannya terlebih dahulu dulu Lalu juga nanti ada Kejadian-kejadian yang ada Sejarah yang terjadi Dan ada penutupan Lebih kepada narasinya Lalu juga dibikin Semenarik mungkin Imaginatif Dibikin Ketika Pembaca membaca itu Membaca sejarah Atau buku sejarah Maka akan dibawa Kedalam buku itu Seakan-akan kita ada di dalam Dunia itu Di dalam dunia sejarah itu Gitu teman-teman Nih sejarah juga nih Bisa dilihatkan Tadi aku udah ngomong secara Seni Lebih kepada intuisinya Emosi Dan gaya bahasanya itu Kayak gimana sih Gitu teman-teman Nah Sebagai seni Kadang nih Ketepatan dan objektivitas itu Penting banget nih Gak boleh sampai hilang ya teman-teman Walaupun imajinasi Tapi tetap harus Sesuai fakta yang ada Gitu teman-teman Nah teman-teman Terima kasih banyak ya Karena kalian telah mendengarkan Presentasi saya Hari ini Semoga dapat bermanfaat Bagi kalian semua Live motto kita hari ini adalah If you can dream it You can do it Thank you very much And God bless you Thank you